Jangan mau ditakut-takuti polisi, jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Ha, lu bilang katanya jangan mau ditakut-takutin polisi sama pasal, no, suruh urus aja samgyok. Kenapa tiba-tiba lu pengen lapor polisi, kenapa tiba-tiba lu pengen lapor polisi, kira-kira lu bakal lapor polisi tidur yang mana, coba gue pengen tau. Gue pengen tau, lu ngelawak aja neng. Dan jangan mau ditipu-tipu, jangan mau ditakut-takuti polisi, jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Aduh, Najo Sihab, Najo Sihab. Kalau lu bisa julid dengan cara lu yang smart, dan semua pendukung lu yang bilang cuma percaya sama polisi tidur, terus kenapa sister lu pengen ngelapor ke polisi gara-gara diretas akun lu, lu lupa atau ngegerot. Tetapi ketika kita menuntut hak-hak kita yang paling dasar, sedasar kebebasan berekspresi dan berbicara. Kebebasan apa yang ngasih ke orang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemok oh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita, tiap hari kita dengar, kita lihat. Presiden Republik Indonesia, kek*****k! Ketika ancaman kita untuk bersuara mungkin saja akan dibatasi lewat rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana semua bisa kena. Ya tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, dan orangnya itu marah dan melapukkan kepada polisi lah, itu sudah wilayah yang lain, sudah wilayah hukum. Hati-hati sebentar lagi pemilu, mari ingat pengalaman yang dulu, untuk apa mati-matian membela satu atau dua ketika akhirnya berkumpul juga? Kenapa kita memilih kerjasama? Saya sudah jelaskan berkali-kali. Kita kerjasama demi cinta kita kepada negara dan bangsa. Kita berbeda kadang-kadang, kita berlawanan, boleh, tapi kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah. Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah. Kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam. Buat apa musuh-musuhan sampai seolah-olah dunia akan berhenti kalau ternyata yang kalah bergabung dengan yang menang atas nama demi bangsa. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Presiden Republik Indonesia! Negara punya kuasa, negara punya tentara, negara punya uang, kita punya apa? Mari rapatkan barisan, mari rapatkan barisan. Ya, demonstrasi perlu dan harus terus dilakukan, dan harus terus dilakukan. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. Kita berada di jalan benar. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkuruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Salam Pembaharuan Saudara, dalam dua pekan terakhir, dunia mayat diributkan dengan nyinyiran keras dari jurnalis senior, Najwa Sihab, yang menganggap polisi suka bergaya hidup hedon. Najwa juga mempertanyakan dari mana asal usul uang polisi untuk menunjang gaya hidup hedonnya itu. Sebagai abdi negara, tidak mungkin gaji mereka sebagai personel polri bisa memback up gaya hidup hedonisme tersebut. Meski bukan pengkritik pertama, namun apa yang disampaikannya tersebut menimbulkan polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian menganggap apa yang disampaikan Najwa adalah hal yang tidak pantas dan bisa memenimbulkan kegaduhan. Selain itu, pernyataan Najwa dinilai nyinyir untuk mengiring opini publik yang menyesatkan. Pernyataan Najwa Sihab soal jangan mau ditakut-takuti polisi, menuai tanggapan beragam. Sebelumnya diberitakan, sejumlah 31 awak narasi mengalami upaya peretasan sejak Jumat 28 September 2022 lalu. Selain itu, situs media mereka juga telah diretas sebanyak 3.600 kali. Najwa Sihab resmi melaporkan peretasan bernada ancaman dengan kalimat diam atau mati di website narasi. Kasus itu resmi dilaporkan oleh Najwa Sihab ke Baris Grimpolri. Kami sudah dapat tanda terima laporan, pasal yang digunakan pasal 30 dan 32 Undang-Undang ITE dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers. Ujar kuasa hukum narasi Ade Wahyudin pada Jumat 30 September 2022. Memang ini masih dugaan dan menjadi tugas polisi untuk memeriksa lebih lanjut, imbunya. Mendengar Najwa Sihab melaporkan ke polisi, Nikita Mirzani menyindir Najwa Sihab, pemilik media narasi terkait laporan ke kepolisian atas kasus upaya peretasan yang menimpa 31 awak media mereka. Ia beneran, cepet deh lapor polisi. Polisi tidur kali ya, ungkap Nikita via Instagram pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam unggahan yang mencantumkan foto Najwa itu, Nikita juga memenilai anak dari ulama Muhammad Kuresyab itu, ibarat menjilat luda sendiri. Pasalnya, ia menganggap Najwa sering menghina polisi. Soalnya, kalau polisi beneran, yang habis lo hina-hina, lagi sibuk ngurusin kasus Sambo sama istrinya, yang sudah ditahan, plus lagi sibuk ngurusin kasusnya Lesti Gejora yang habis dibanting sama Rizky Bilar, kata Nikita Mirzani. Gimana rasanya menjilat luda sendiri, jadi sister Najwa, imbu seleb yang kerap dipanggil nyai itu. Menurut Nikita Mirzani, kasus peretasan itu kalah penting, dibanding kasus besar lain yang kini ditangani Bares Grimpolri. Kalau cuma soal kasus diretas narasi lo, orang-orang lo, itu mah laporan sampah, nggak guna, nggak penting, kata Nikita Mirzani. Hal itu disampaikan Nikita Mirzani, dalam vlog saat bersama di Muatala Hotel El Nido, Filipina. Ia kembali mempertanyakan langkah Najwa siap, tapi yang dinilai bertolak belakang dengan statement sebelumnya, yang diucapkan Nikita pada vlog lainnya. Hei, kalau lo bisa julih dengan cara lo yang smart, dan semua pendukung lo yang bilang cuma percaya sama polisi tidur, terus kenapa sister lo pengen lapor ke polisi, gara-gara diretas akun lo, bebernya. Kalimat satir diutarakan Nikita Mirzani, untuk mengingatkan kembali ucapan Najwa siap. Lo lupa apa gagar otak sih? Lo bilang jangan mau ditakut-takutin polisi sama pasal. Noh, suruh aja urus sambo, ayang sambo, tutur Nikita. Menurutnya, seharusnya Najwa siap tidak melaporkan kasus tersebut ke polisi. Kira-kira, lo bakal lapor polisi tidur mana? Coba gue pengen tahu. Lo ngelawak aja, neng, katanya. Meskipun disindir habis-habisan, namun Najwa siap enggak menangkapi komentar dari Nikita Mirzani tersebut, hingga kini. Selain Nikita Mirzani, mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahayan, menyoroti langkah Najwa siap yang akan melapor ke polisi, usai program narasinya direpas. Ferdinand mengaku bersyukur, Najwa siap sudah percaya dengan polisi. Hal itu disampaikan Ferdinand Hutahayan, dalam akun Twitter pribadinya, pada Sabtu 1 Oktober 2022. Lapor polisi, berarti Mbak Nana percaya polisi dong ya? Syukurlah, selamat pagi Mbak Nana. Ujar Ferdinand Hutahayan lewat akun pribadinya. Diketahui, belum lama ini, akun digital milik sejumlah awak redaksi narasi TV, diretas oleh orang tak dikenal. Peretasan itu terjadi, usai presenter Najwa siap mengkritik gaya hidup keluarga polisi, yang dinilai hedonisme, melalui program Mata Najwa. Sementara itu, Kepala Divisi Umas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Deddy Prasetyo, membantah ada anggota Polri yang terlibat peretasan. Kalau dugaan peretasan, tidak ada. Kata Deddy Prasetyo saat dikonfirmasi, pada Kamis 29 September 2022. Ia mengatakan, Polri telah memperoleh informasi, mengenai kasus peretasan yang dialami, oleh karyawan Mata Najwa dan narasi TV itu. Bahkan Deddy mengaku telah berkoordinasi dengan Dewan Pers, mengenai kasus peretasan itu, dan meminta para korban peretasan, untuk membuat laporan polisi, ke Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, pernyataan Najwa siap yang merendahkan martabat kepolisian. Pernyataan tersebut, menjadi perbincangan karena Najwa siap seorang jurnalis, berpikir kritis, memberikan kritik kepada polisi, karena kerap memamerkan kemewahan. Bahkan ia mengimbau kepada masyarakat, untuk jangan mau ditakut-takuti oleh polisi, untuk mendapatkan keadilan. Di sisi lain, pernyataan Najwa siap tersebut, menuai kontra sejumlah kalangan, yang merasa keberatan, dengan statement presenter, ternama sekaligus jurnalis kritis itu. Video Najwa siap yang sebelumnya viral, Najwa siap kritik polisi, belum lama ini dibantah oleh Nikita Mirzani, yang bilang bahwa tidak semua polisi hidup mewah. Nikita juga membuat pernyataan bahwa seharusnya, Najwa siap tidak menyamaratakan dengan sebut institusi, menelainkan oknum. Atas permasalahan tersebut, lembaga non-profit sahabat polisi Indonesia, meminta agar Najwa siap meminta maaf, karena telah mengkritisi polisi. Direktur Sosial dan Budaya sahabat polisi Indonesia, Tengkus dan Zabela, meminta Najwa siap meminta maaf ke Polri, karena pernyataan perempuan 45 tahun itu, dianggap menyesatkan. Bijaklah berpikir dan bersikap, karena memang banyak polisi di daerah, yang hidup jauh dari kata mapan. Cobalah, hidup bersama dengan kondisi polri lebih lama lagi, pelajari dan cermati, apa yang ada sebenarnya teliti secara komprehensif dan objektif. Ujar Zanzabela dalam keterangan resminya kepada wartawan, pada selasa 20 September 2022. Karena hal itu, keputusan Zanzabela meresak, Najwa siap untuk meminta maaf kepada polisi. Terima kasih telah menonton!